Kalau lo nonton video ini, ada kemungkinan lo tertarik buat belajar tentang Agile. Di video ini, gue udah jelasin tentang Agile 101. Dan di video ini, kita akan belajar bareng-bareng tentang Agile Manifesto, sebuah dokumen yang berisikan tentang 4 nilai Agile dan 12 prinsip Agile. Kenapa sih paham Agile Manifesto ini penting? Karena Agile adalah tentang mindset dan juga kebiasaan. Maka dari itu, kita perlu paham fundamentalnya sebelum kita mengadopsinya. Yuk, kita bahas! Oke, disclaimer dulu. Gue masih dalam proses belajar mengenai teori Agile. Keliatannya sih gue udah pernah mempraktekan teori-teori ini sebelumnya. Tapi karena gue belum pernah belajar dengan formal, kalau misalnya memang nanti ada masukan, langsung sharing aja di komen ya. Di sini gue pengen sharing tentang nilai-nilai dari Agile Manifesto. Nah, jadi di Agile Manifesto, yang ditulis oleh sekumpulan top leader di dunia software development di tahun 2001, mereka itu mencoba untuk mendefinisikan cara yang lebih efektif lagi dalam mendevelop software product. Maka dari situlah muncul yang namanya Agile Manifesto. Dan ini adalah 4 nilai yang mereka champion di dalam manifesto tersebut. Yang pertama adalah individu dan interaksi lebih dari proses dan tools. Maksudnya, seringkali kita terpaku kalau mau ingin membuat perubahan, yaitu adalah kita pakai aplikasi apa, kita pakai SOP apa. Nah, mereka menyarankan bahwa kalau memang kita ini ingin memenuhi value-value Agile, kita ini fokus terhadap orang atau terhadap customer-nya, dan juga interaksi sama mereka, daripada kita fokus terhadap proses maupun aplikasi yang mau kita gunakan. Lalu yang kedua adalah, perangkat lunak yang bekerja itu lebih penting daripada dokumentasi yang menyeluruh. Karena pada saat itu, banyak banget practice project management di mana mengutamakan dokumentasi yang seabrek-abrek dan lengkap banget, tapi mungkin progresnya kurang clear. Makanya kalau memang pengen menjalankan nilai Agile, kita diminta untuk membuat perangkat lunak yang bekerja sebagai simbol dari kita ini membuat hasil, daripada kita membuat dokumentasi yang panjang lebar. Nah, kata perangkat lunak ini sebenarnya bisa diganti kok dengan hal lain, gitu ya. Misalnya kalau kita itu tadi buka bisnis nasi kuning, gitu. Kita bisa ganti dengan mulai jualan nasi kuning, daripada kita punya bisnis plan yang lengkap seabrek-abrek. Kalau kita ini menjalankan campaign, yaitu adalah mencoba campaign skala kecil, daripada membuat campaign plan yang terlalu panjang. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan klien lebih dari negosiasi kontrak. Ini mungkin latar belakangnya, karena pada saat itu, negosiasi kontrak itu berjalan dengan sangat panjang. Karena di dalam proyek yang dijalankan dengan prinsip yang tidak agile, itu dokumennya banyak banget, requirement-nya sangat lengkap, dan sangat-sangat detail. Karena seringkali kontrak itu menjadi basis apakah seorang konsultan itu akan dibayar atau tidak. Nah, di dalam situasi agile, seringkali kan kita nggak benar-benar tahu ya, output yang akan dihasilkan itu jadinya seperti apa. Sehingga, daripada banyak fokus untuk menegosiasi kontrak dan memastikan ini outputnya bakal clear-nya seperti apa, yang lebih diutamakan adalah kolaborasi dengan klien atau dengan customer. Sehingga, untuk membuat proyek agile ini bisa berjalan dengan baik, dibutuhkan kepercayaan yang cukup tinggi antara klien dan juga konsultannya. Dan yang terakhir adalah, tanggap terhadap perubahan lebih dari mengikuti rencana. Gue rasa ini udah benar-benar esensi banget dari agile. Itu ya, jadi kayak daripada kita punya rencana yang terlalu saklek dari awal sampai akhir, tapi ternyata tidak menjawab kebutuhan atau tidak menjawab bisnis goal yang dibutuhkan, lebih baik kita ini menyesuaikan dengan keadaan. Nah, caranya seperti apa? Nanti mungkin gue akan bahas di video selanjutnya tentang Scrum. Jadi, kalau misalnya lo emang tertarik ngebahas gimana menerapkan ini di dalam wujud nyatanya, lo boleh subscribe ke channel ini dan gue akan cover di video selanjutnya. Itu dia 4 nilai yang ada di dalam Agile Manifesto. Nah, 4 nilai ini juga dilengkapi dengan 12 prinsip. Nah, apa aja sih 12 prinsip itu? So, inilah 12 prinsip tersebut. Karena panjang, mendingan lo pause aja, terus lo baca daripada gue bacain karena bakal panjang banget. Ini 6 yang pertama, dan ini 6 yang kedua. Nah, mungkin gue bisa coba bantu jelasin dengan grouping-grouping terlebih dahulu ya, supaya bisa lebih kebagi dalam beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah memberikan nilai tambah. Lalu berkolaborasi dengan rekan bisnis. Lalu kita ngomongin dinamika tim. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berlanjut. Kita mulai dari yang pertama yaitu memberikan nilai tambah. Di sini, kita membahas tentang prioritas utamanya adalah memuaskan klien. Jadi, kalau habis nonton video ini, lo pengen langsung memaksakan penggunaan agile di organisasi lo, padahal itu mungkin bukan yang organisasi lo butuh, lo sudah melanggar prinsip yang pertama, yaitu adalah tidak memuaskan klien. Jadi, ini adalah prinsip yang menarik banget. Kita mulai dengan customer kita ini atau klien kita ini memiliki kebutuhan apa. Di sini disebut juga sekali lagi adalah untuk menghasilkan perangkat lunak yang berlain secara dini dan rutin. Tapi again, kalau misalnya bukan di industri software, kita nggak perlu ngomongin perangkat lunak, tapi misalnya adalah produk atau output atau jasa lain yang memang berguna buat customer. Dan lebih baik kalau misalnya produk ini di-deliver dalam jangka waktu yang lebih pendek, sehingga kita ini bisa menyesuaikan dan meng-improve berdasarkan feedback yang kita dapat dari klien atau customer. Dan di sini ditakankan lagi bahwa sumber atau contoh dari sebuah progres adalah perangkat lunak yang bekerja. Dan ini tadi related daripada kita terlalu banyak fokus sama dokumentasi, gimana kalau fokus kita itu lebih ke sebuah output yang bisa langsung digunakan. Tapi dengan kita ini bekerja cepat, bukan berarti kita itu jadi asal-asalan. Maka itu di sini juga di-highlight tentang pentingnya untuk memperhatikan keunggulan teknis dan juga rancangan yang baik. Karena prinsipnya ketika kita membuat produk yang dimana memiliki keunggulan teknis atau memiliki desain yang baik, nanti kebelakangnya pun akan jauh lebih mudah buat di-upgrade daripada kalau kita bikin produk secara asal-asalan. Dan yang kelima yang mungkin favorit gue adalah kesederhanaan, dimana justru dengan memuaskan customer itu bukan berarti kita numpahin produk atau banyak hal seabrek-abrek, tapi kita benar-benar fokus terhadap hal yang benar-benar berdampak. Jadi pendekatan agile ini mindful banget, bukan cuma sekadar asal memberikan produk terhadap customer. Di bagian yang kedua adalah berkolaborasi dengan rekan bisnis. Nah, di sini bagian yang pertama adalah menyambut perubahan kebutuhan. Jadi perubahan itu bukan hal yang perlu ditakuti atau dihindari, karena itu bagian dari realita, kehidupan sehari-hari, dan juga agile project management. Justru dari perubahan tersebut, kita jadi bisa mendapatkan inovasi atau ide-ide baru yang akhirnya bisa membuat produknya menjadi lebih baik lagi. Dan yang gak kalah penting, di sini dibutuhkan kerjasama yang solid antara tim bisnis dan pengembang perangkat lunak. Kalau gue pakai contoh di bisnis nasi kuning, butuh kolaborasi antara si koki dan juga pemilik bisnis. Karena jangan sampai si pemilik bisnis ini memiliki sebuah idealisme yang tidak realistis, sehingga akhirnya si koki ini menjadi demotivasi. Dan sebaliknya, koki ini terlalu fokus terhadap masakan, tapi tidak memperhatikan aspek bisnis yang lebih luas. Nah, jadi kalau memang pengen menjalankan prinsip agile ini, perlu ada kolaborasi yang dekat antara tim pengembang dan juga tim bisnis. Nah, berikutnya adalah dinamika tim. Nah, di dalam dinamika tim ini, yang pertama adalah kita ini perlu mengembangkan proyek di sekitar individu-individu yang termotivasi. Jadi, kalau pengen bekerja di lingkungan yang agile, perlu banget dikelilingi orang-orang yang self-motivated, yang nggak perlu disuruh-suruh, tapi proaktif dan mau gerak cepat. Dan di sini juga disarankan untuk melakukan komunikasi secara langsung. Well, ini agak debatable, karena ini ditulis di tahun 2001, dan sekarang di tahun 2023 udah banyak opsi untuk berkomunikasi secara virtual, sehingga mungkin masih tetap bisa kok komunikasi yang oke jika dilakukan dengan mindful melalui video conference. Yang ketiga adalah proses agile menggalakan pengembangan berkelanjutan, di mana diharapkan pace atau kecepatan kita menjalankan proyek itu tetap dilakukan dengan stabil. Jadi, agile ini merupakan sebuah prinsip yang tidak mendukung burnout, yang di mana kita kerjanya cepat terus, tapi akhirnya kita kehabisan bensin, tapi membutuhkan pengembangan yang berkelanjutan sehingga team member pun akan happy dan proyek pun dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, arsitektur kebutuhan dan rancangan perangkat lunak terbaik muncul di dalam tim yang menorganisir dirinya sendiri. Nah, ini penting karena seringkali di organisasi, keputusan-keputusan penting seperti ini dilakukan oleh top management yang mungkin tidak memiliki visibility terhadap situasi di lapangan. Nah, tim agile ini percaya bahwa keputusan terbaik itu akan muncul dari orang-orang yang memang dekat dengan situasi yang ada di lapangan. Gue nggak bilang ini sepenuhnya setuju atau nggak, gue cuma menyatakan apa yang ada di agile manifesto. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berlanjut, karena di prinsip agile ini, kita perlu untuk melakukan refleksi secara terus-menerus, sehingga kita bisa menyesuaikan dan menyelaraskan kebiasaan kerja yang lebih baik lagi. Yup, itu dia agile manifesto, nilai, dan juga prinsip agile. Kalau lo pengen belajar tentang agile secara lebih basic lagi, lo boleh tonton video ini, di mana gue bener-bener ngejelasin dari awal tentang apa itu agile, dan video ini di mana gue ngebahas tentang 10 buku yang bisa membuat lo lebih solid sebagai seorang project manager. See you next time! Terima kasih telah menonton!